Sejumlah pelajar dari Aliansi Pelajar Surabaya melakukan aksi penolakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Zonasi pada Rabu Siang. Pengunjuk rasa menilai PPDB Zonasi memunculkan banyak masalah. Pasalnya, keinginan siswa masuk sekolah negeri tidak diiringi dengan jumlah sekolah negeri yang mempunyai. Dari data yang dihimpun Aliansi Pelajar Surabaya, sekitar 3.000 pelajar SMP yang akan masuk ke jenjang SMA tidak tertampung di SMA negeri tahun ini akibat sistem zonasi. Sehingga mereka menuntut pemerintah agar membangun sekolah negeri terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem zonasi. Mat, mat, mat.